Halo dan selamat datang di program acara kesayangan Anda, Rich & Famous, di mana kami akan memperkenalkan orang kaya dan terkenal dari seluruh dunia. Hari ini kita akan ditemani oleh seorang industrialis yang terkenal dari grup Malhotra, yaitu Pak Kalisnat Malhotra. Dan sekarang kami akan mengajak Anda untuk datang ke Delhi berkunjung ke istananya yang mewah. Pemirsa, mari kita berkenalan dengan Bapak Kalisnat Malhotra. Salam. Hari ini kami ingin mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh dunia. Kalau bisa kukatakan di hadapan umum, pasti kukatakan. Baiklah, pertama-tama kami ingin tahu tentang keluarga Anda, Pak. Keluarga ku sangat besar. Ada seorang putra, seorang menantu, seorang cucu, bahkan beberapa kerabat yang tinggal bersama kami. Akan kukenalkan mereka pada Anda. Ayo kemarilah. Silahkan. Juklah. Ini adalah putra kuranjir. Salam. Salam. Dan ini adalah menantu kuasa. Salam. Yang ini adik kipar ragi dan istrinya. Mereka adalah stafku. Salam. Mereka semua bekerja di tempatku. Salam. Pak Malhotra, biasanya dalam keluarga besar selalu ada ketidakcocokan. Apa rahasia kebahagiaan dan ketenangan di keluarga Anda ini? Itu mudah sekali. Bisnisku dijaga oleh putraku. Dan dibantu oleh adik kiparnya. Urusan rumah tangga diurus oleh menantuku. Dan dibantu oleh kanjan. Iya. Iya, semuanya aku yang mengurus. Maksudku, semua pekerjaan rumah akan kubereskan hanya dengan menelpon. Jangkauanku panjang. Aku tidak sombong. Setiap hari, aku bergaul dengan para menteri dan sekitarisnya. Apa yang dikatakan itu benar. Kalau televisinya rusak, dia bukan menelpon montir. Tapi langsung ke menteri penerangan. Ya, begitulah dia. Dia adalah papa. Dia adalah putra pamunim. Sejak kecil dibesarkan di sini. Dia sudah seperti anakku. Terima kasih. Jika kau butuh bantuanku, bilang saja. Aku akan telpon paman tri. Kau tidak usah salah sangka. Itulah kebiasaannya. Oh, begitu. Iya, memang benar. Hei, ada apa ini? Rupanya sedang ada syuting film TV. Iya, iya, iya. Hanya sayang belum ada banditnya. Ayo, ilahkan saja. Ini dokter Balraz. Sebenarnya dia adalah sahabatku. Iya. Tapi lebih jahat dari seorang musuh. Minyak, gula, garam, semuanya diawasi. Sedangkan pekerjaan mata-mata disuruhkan pada papu. Hei, jika itu tidak kulakukan, kau pasti sudah jadi almarhum sejak lama. Berterima kasihlah kepadaku, kawan. Kau ini apa-apa? Kameranya masih... Oh, iya, iya. Iya, benar. Maaf. Maaf. Baiklah, Pak Molotra. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Keluarga Anda bahagia. Kehidupan Anda juga sukses. Tapi apakah di hati Anda masih ada keinginan yang dinantikan agar terpenuhi? Aku menunggu seorang pendamping. Apa pada usia seperti ini Anda masih memikirkan pernikahan? Pernikah? Itu tidak benar. Aku menantikan cucuku. Yang akan menjadi mainanku. Yang akan menggantikan penopang kayu ini. Dan setelah itu, aku akan mengharumkan namaku. Oh, manis sekali. Dan kapan penantian ini akan berakhir? Penantian ini akan berakhir bila cucuku Rats bersedia untuk menikah. Tapi sementara ini, dia sedang menghadiri pernikahan teman ini. Lihat, lihat ini. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Ayo. Ayo. Iya, iya. Jangan sekarang. Iya, tapi jangan sekarang. Ayo. Jangan sekali. Ayo. Terima kasih telah menonton 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 Tentang Aku melihat kakek Terima kasih telah menonton Tentang 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 Sebelum Tapi tadi pagi Dengar menonton Tentang 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 Pada jaman Sebelum Tentang Kakek Tentang 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 Tent Terima kasih. 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 Ayo bapak bu, lempar bolanya Ayo, tangkap, 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 tangkap bolanya Ayo, aduh, sial, aduh bansi Out, mana bisa out kek, itu safe, sekali bilang out, out, tidak bisa kek Kecundang bu, tidak ada, curang Anak muda, ini aturan keluarga kita, yang keluar dari lapangan berarti out Sini pemukul ya, bilang saja kalau memukul bolanya Iya, aku memukul Hei, hei, kau ini bagaimana, itu bukan enak saja Sudah, biar saja, paling out sekali pukul Ayo, 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 kita mulai lagi Ayo, 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 ayo lempar Ayo cepat, lempar Kenapa lemparnya begitu cepat, aku kan belum siap, pokoknya tidak out Apa? Bilang kakek out Tidak out, tidak out Tidak bisa, bolanya keluar Tidak bisa, bolanya keluar Ayo, ayo, nanti dulu Hei, stok, 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 stok Out Aan Apapaan kau ini, kau teman atau pengkhianat Yang kita kan sudah sama-sama janji Hah, ayo, kamu? BEIKA MEMANA, kamu ngeroyok, jadi aku terpaksa mengatakan out Apanya yang out, tadi itu masuk, aku tidak terima Hei, tapi, aku bilang tadi Aku akan laporkan pada mentir Hei, jangan, jangan Aku tidak mau mukul Sekarang gililanku Hei, wanita tidak boleh main Ayo, mana? Ayo, silahkan Lempar Main bola begitu, bukan begitu, caranya begini nona main bola Baik, aku ulangi lagi Ulangi Ayo 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 terus Ayo 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 Menang tu Aku tidak mengerti Sudah dua jam Belum ada yang memberi kabar Balras pun masuk Sampai sekarang belum keluar Bagaimana, Paman? Semuanya baik-baik saja, kan? Dia mengalami keguguran Bayinya meninggal karena penjara Pria bagaimana? Pria tidak apa-apa, masa kritisnya sudah berlalu Terima kasih banyak, ya Tuhan Menantu kami sehat-sehat saja Bisa kami bertemu dengannya? Tidak bisa, dia sedang istirahat karena disuntik tidur Sebaiknya jangan diganggu selama tujuh jam Jadi sebaiknya kalian pulang saja Sejak kejadian itu, kita tidak bisa duduk dengan tenangkan Jadi beristirahatlah Kalian semua pergi saja Biar ibu yang di sini Tidak, Bibi Biarkan kami di sini berdua Bu, aku saja di sini Tapi, Raj Bu, begitu pria siuman Aku akan menelpon Baiklah Kalian pulang saja Ayo pulang Bagi seorang ibu, kehilangan anak merupakan rita besar Kau jagalah pria Yakin? Bagi seorang ibu, kehilangan anak merupakan rita besar Maaf Tuan Mahalotra, Anda diminta dokter untuk menemuinya Tunggu sebentar Nanti aku kembali Oh, Raj Masuklah Raj Aku telah merahasiakan satu hal dari kalian Rahasia apa? Saat kecelakaan itu, kandungan pria pecah Hancur secara total Agar racunnya tidak menyebar ke tubuhnya Para dokter terpaksa mengangkat kandungannya Karena itu, pria tidak akan bisa menjadi ibu lagi Teknologi modern pun tidak akan berguna untuk menolongnya Jadi kau harus merahasiakan hal ini dari keluar kamu Jika kakek mau tahu hal ini, dia akan shock Dia sudah kena serangan jantung dua kali Dan yang ketiga kalinya tidak akan bisa membuat dia hidup Bagaimana dengan pria? Terima kasih telah menonton! Untuk menghepus air mata keluarga Hanya ada satu cara Kita tidak boleh bersedih Anak-anak sudah datang Aku tidak mau ada tangis-tangisan lagi Semuanya harus terlihat seperti tidak terjadi apa-apa Mengerti? Ya Lakukan pekerjaan kalian masing-masing Oh, ayo masuk anak-anak Usia menantuku panjang sekali Baru kusebut namanya, kau sudah datang Salam, kakek Panjang umurnya, nak Lihat, nak Dalam setahun tawa anak akan menghiasi rumah ini Semoga bahagia Dan kau bisa punya banyak anak Sudahlah Apa yang sudah terjadi Tidak perlu disesali lagi Lebih baik Kau banyak berdoa dan minta pada Tuhan Agar dia bisa memberimu anak lagi Pria, keguguran itu hal biasa Temanku juga pernah mengalaminya Bahkan sekarang Dia sudah punya anak empat Apa? Pada zaman KB Temanku punya anak empat Papu Tolong kau laporkan ke kantor polisi Polisi? Aku akan laporkan Menteri Perkabian Supaya dia dijubloskan ke penjara Menteri Perkabian itu akan dipenjara Bagaimana kalau telepon Perdana Menteri saja Itu yang terbaik Perdana Menteri Eh, diam Aku bisa telepon Saddam Hussein kalau aku mau Apa-apaan ini Semuanya pusing sendiri Tidak ada yang memperhatikan pria Dia kan baru pulang dari rumah sakit Iya, nak Lebih baik kau istirahat saja Ibu membuat makanan kesukaanmu Ayo semua, kita makan sama-sama Mana, Papu? Apa dia tidak mau kerja? Ayo Iya, iya, iya Pria Soal itu bagaimana? Kau istirahat saja di kamarmu ya Raj, ajak dia Ada apa? Kau lihat di mata keluargamu Mereka semua punya harapan Suatu hari nanti Aku akan memberi puaris pada mereka Tapi suatu hari nanti juga Mereka akan tahu Bahwa kita menipu mereka Lalu bagaimana? Oh, jangan mengemaskan itu Aku pikir Kita akan mengambil Seorang anak asuh Dengar Bukankah Ayo Sukabir Sebaiknya kita keluar negeri Kalau mau Kita akan pergi Satu dua tahun Dan mengambil anak asuh Di sana Dan aku Akan Bicara pada papan dokter Kita tidak punya jalan lain Kakek Marina Salam, Kak Iya, iya, salam Sudahlah Kakek habis menangis? Oh, tidak Air mata ini Air mata bahagia Tadi waktu baca korang Kakek ketiduran Kakek mimpi yang indah sekali Kalau aku Sudah jadi kakek yang sesungguhnya Kakek melihat Cucu kakek main Di pangkuan Dan tertawa Tertawa Terbahak-bahak Persis seperti Rats Matanya sama Senyumnya sama Begitu kakek mau menciumnya Dia malah Menarik kumis kakek ini Begitulah karena senang Ada air mata Ketau dah Mimpi pagi hari Selalu dianggap benar Semoga Terima kasih, sayang Raj Jika aku minta sesuatu Apa kau akan memberikannya? Untuk apa minta? Semuanya milikmu Dan yang menjadi milikku Apa boleh kuberikan pada orang lain? Boleh saja Apa susahnya? Aku minta kau menikah lagi Apa? Hari ini kakek bermimpi Persis seperti dirimu Raja yang kecil Sedang bermain di pangkuannya Dia ingin darahmu Bukan darah orang lain Coba kau katakan Jika kita mengambil anak angkat Dan mengatakan itu adalah darahnya Kita tidak bisa permainan perasaannya Aku lah yang tidak sempurna Aku tidak bisa menjadi ibu Tapi kau bisa menjadi ayah Ayolah Raj Aku mohon Jika aku yang mengalami kecelakaan Dan kejadian ini menimpa aku Apa kau mau menikah lagi? Dengar Sampai jumpa Sampai jumpa Aku tidak menikah Ya, Pia Raj, aku ingin bertemu denganmu sekarang Ada apa? Aku tidak bisa bicara di Tafot Begini saja, aku tunggu kau di main gate ya Baiklah, aku ke sana Ada apa? Kenapa menyuruh ke sini? Baca berita ini Maksud belum bayi tabung? Bukan, keluarga kita sangat terkenal Masalah bayi tabung tidak akan bisa disembunyikan Itu berarti kau ingin aku Iya, Raj Jika kita bisa memperoleh seorang gadis yang mau melahirkan anak kita Dengar Jika aku mau anak dari wanita lain Aku tidak akan menolak untuk menikah Dan tidak akan bicara soal anak angka Aku sangat mencintaimu Dan aku tidak mau membagi cintaku Raj, penderitaan diperoleh dengan gratis Tapi kebahagiaan harus ditembus demi anak kita Aku rela Jika aku harus membagi cintamu dengan wanita lain Pria, jika aku menurutimu Dimana kita temukan wanita itu? Jika aku ditakdirkan sebagai ibu Kita pasti akan menemukannya Hai, tampan Oh iya Anda akan rapat dengan Pak Ajai Sarma Di ruang pertemuan Apa dia bisa membantuku? Ini tiket untuk pergi ke Mumbai Ada apa? Kau kelihatannya cemas Tidak non apaku Duduklah Ada masalah sedikit Katakan saja masalahmu Aku akan membereskan semuanya Masalahku tidak akan beres dengan cepat Paling sedikit perlu waktu sembilan bulan Apa? Iya Aku punya teman Dia perlu seorang gadis Oh iya? Apa dia juga tampan seperti mu? Iya Dia tampan, kaya Dan mau memberi apa saja Hebat Rumah, mobil, villa, semuanya Tapi dia perlu seorang anak Perintahkan saja dia suruh menikah dulu Setelah itu Baru aku akan memberikan dia anak yang banyak Masalahnya dia sudah menikah Dan tidak mau menikah lagi Apa? Mau anak tanpa menikah? Apa jadi masalah? Omong kosong Kau ini salah sangka padaku Memangnya aku gak disembarangan Tidak non apakuha Anda salah sangka Aku bukan pemuda seperti itu Aku hanya mendiskusikan masalah temanku dengan Anda Aku tidak mau tahu tentang temanmu dan segala yang dimilikinya Dan segala milikku Hanya akan kuserahkan pada suamiku Mengerti? Terima kasih Aku ucapkan selamat, Laksh Tadinya aku mengira Kita hanya sebatas teman Tapi lebih dari itu Kita menjadi mitra usaha Terima kasih Nonak Kapur Terima kasih, Pak Pertama-tama Saya ingin mengucapkan selamat Pada Pak Rajmaholtra Dan Pak Ajay Sharma Ini hal yang paling membahagiakan Bahwa semua produk Rajmaholtra Akan dipasarkan oleh perusahaan Ajay Sharma Di Eropa dan juga di seluruh dunia Dan produk mana yang akan dilaunching lebih dahulu? Kami mohon kepada Pak Raj Untuk menjelaskannya kepada kami disini Kira-kira produk apa saja dari perusahaan Bapak Yang akan diekspor ke negara Eropa Apa dia bisa membantumu? Pak Raj Saya mengerti masalah Anda Saya bisa membantu Tentunya kalau Pak Raj bersedia dibantu Terima kasih Anda baik sekali Ini kehormatan bagi saya Pria akan senang mendengar ini Raj Nonak Kapur bertanya tentang produkmu Iya, Pak Saya bertanya tentang produk mana yang akan dilancing terlebih dahulu Maaf Sebenarnya pikiranku di tempat lain Bisakah kita rapat lain kali saja? Kenapa tidak? Sebenarnya saat ini Aku merindukan istriku Selamat siang Permisi Sampai nanti temanku Iya Saya harus melihat Ikan Terima kasih telah menonton 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 Berikan semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wah Terima kasih telah menonton 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 Berarti Berapa Setuju Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton 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 Bukan aku yang datang, kau yang menarik aku ke dunia ini Jangan pakai itu, pakai ini Pegang ini Ayo ikut aku Kemana? Beli baju dari toko itu Aku tidak mau ke sana Madubala Nona Madubala Ada apa? Baru pertama kali ini ada orang yang bicara dengan sopan padaku Ayo pergi Ayo Kerja yang teliti ya Kau ke sini lagi Aku yang mengajaknya Anda? Aku Rasmah Holtra Rasmah Holtra? Oh, Pak Maholtra Anda datang untuk belanja di toko kami ya Kami sangat senang sekali, Pak Bukan aku yang mau belanja, tapi dia Dia bersama Anda Oh, iya baiklah Jessie, Shirna, Rita Tolong layanin Nona ini Tidak, Anda yang melayaninya Ayo Ayo, begitu ya Mari, mari Silakan, Nona Silakan, mari Yang ini, Nona Silakan, Nona Silakan, aku tidak mau Ini, Nona, minumlah Barang toko kami Sangat bagus, Nona Anda pasti puas, Nona Tolong bawakan gaul yang lainnya Kenapa tidak kau saja yang mengambil? Aku mau kau yang mengambilkan Oh, iya, iya, iya Kalau yang ini, Nona Ini, Nona Ini, cobalah Ini bagus sekali, Nona Yang ini bagaimana? Ini juga bagus Tadinya aku mau beli semua di toko Anda Tapi di sini Kalau yang ini Tidak ada barang yang cocok untuk dia Sepertinya kita harus pergi dari sini, Mat Ayo, kita cari toko lain Ayo Maaf Sepertinya kau suka cepat marah Minum-minuman dingin, ya Permisi Dadah Lain kali jangan begitu Aduh Apa yang kau lakukan? Merokok tidak baik bagi kesehatan Ya sudah Itu juga Ini kan cuma satu botol kecil Botol kecil membuat rubang besar di liver Sini Rawat Ingat Jangan sampai istriku tahu Siapa kau sebenarnya Kau janji Baiklah Aduh Hati-hati Kau mau membuatku botak, ya Hai, Madu Hai, Fria Dengar, Madu Bagaimana aku bisa melunasi budi baikmu Tapi sudahlah Ini antara kita saja Hanya wanita yang bisa mengerti wanita lain, kan Begitu? Iya, begitu Tapi usahakan lebih lembut lagi Bisa kulakukan Tapi kapan ketemunya, pria? Besok kita ke Swiss Nanti kau akan bertemu di bandara Setuju? Sekarang lebih baik kau berlatih berbicara dengan lembut Ya, berhatilah Baiklah Seorang wanita mengerti penderitaan wanita lain Bisa, kan? Baiklah Ayo Salah Semoga panjang umur rumah Sering-sering telpon dan jaga diri, Bu, ya Iya Semoga berhasil, nak Aku sudah telpon kantor di Suri Dan mereka akan melindungi kami Hati-hati di jalan, ya, nak Selamat jalan Apa perlu aku telpon menter perhubungan? Iya, kemarin Simpan ini Kalau ada kabar baik Jangan lupa ikatkan itu Itu akan melindungi sang bayi, ya Iya, ibu Semoga panjang umur Hati-hati, ya Oh, jangan khawatir Aku akan mengurus kegalanya di sini Terima kasih kamu berbicara Aku pergi dulu Kalau ada apa-apa, komponnya tinggal telpon saja Baik Baik Jangan kasih Iya Kau harus tegarnya Baik Selamat jalan Jalan Dah Selamat jalan Ya, hati-hati, ya Dah Selamat jalan Dah Raj Di mana dia? Aku menyuruhnya bertemu di sini Pria Itu dia Ayo Madu Ini Pria Hai 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 Aku tidak tahu harus bilang apa padamu Jasamu sangat besar Sampai aku tidak tahu harus mengatakan apa Tidak apa-apa Hanya wanita yang bisa mengerti penderitaan wanita lain Halo Halo Halo, pria Hai, pria Hai Itu dia Hai Ya ampun Itu pun akanku dan kakaknya Apa kabar, pria? Halo Selamat datang di Swiss Halo, Raj Halo, apa kabar? Halo Ini Madu Dia satu pesawat dengan kami Dia tinggal di sini Oh ya, apa kabar? Kebetulan sekali aku menelpon ayahmu Katanya kalian mau datang Jadi aku menjemput kalian Dulu kalian datang untuk berbulan Madu Jadi aku tidak bisa menggaguh kalian Tetapi kali ini Kalian harus tinggal bersama kami Aku tidak mau mendengar alasan apapun Kali ini pun tidak bisa Karena kantor Dekat dari rumah Dan urusannya banyak sekali Say Baiklah Tetapi ingat Pada naf latihan nanti Kalian harus datang Karena aku membuat syukuran Dan kalian harus datang Tidak bisa tidak Ayo bisa Mari, mari Ayo, ayo cepat Ayo Madu Inilah rumah kita Kita akan tinggal di sini Wah Sebuah rumah di tengah taman Ini hebat sekali Apa ya bahasa Inggrisnya? A house? Benar kan? Let's go Come on Pak Guru Anda yang mengajarkannya? Sudah aku sakit Tidak apa-apa Sisanya biar aku Mari, Madu Bagaimana? Kau suka rumahnya? Ini kamarku Dan ini kamarmu Sampai jumpa Nyonya Nyonya Lihat Yakitku tersangkut Sini Biar aku bantu Dengar Jangan panggil aku Nyonya Panggil aku pria Mana mungkin Bagaimana bisa aku memanggil namamu Seperti aku menyebut namamu Di sini tidak ada tuan Ataupun Nyonya Ya Wah Memenangnya besar sekali Anda bisa berhentang kapan saja Anda mau Kalau kau senang Kau saja yang tinggal di sini Biar aku yang bisa Biar aku bina ke kamarmu Kau mau Setuju Aku mau ambil barang-barangku dulu Madu menyukai kamar ini Jadi aku berikan saja Aku akan tinggal di kamar kamu Kita sudah lihat kamar ini Sekarang kita lihat kamar kamu Ayo kita ke sana Ayo Jangan begini Aku akan membawa kamu ke sana Seperti pertama kali aku membawa kamu ke kamar ini Ayo Ayo Terima kasih. 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 Iya ya, dan kau harus langsung pulang ya nak, pulang kemari Tidak bisa kek, kata dokter, pria tidak boleh naik pesawat lama-lama Ya sudah, kalau begitu kau tidak usah datang, jangan bawa menantu, tapi jaga menantu dengan baik-baik ya Oke, apa? Bicara dengan ibu ya Halo Raj Iya bu Selamat ya nak, semoga panjang umur, mana pria ibu mau bicara, cepat berikan padanya Tidak mau, sebentar saja ya Halo bu, halo nak, semoga kau panjang umur, dan ingat Dan bunga cuci yang ibu berikan, pakai di tanganmu, jangan lupa itu ya, harus dipakai, ya? Iya, iya Halo Halo nak, pesan ayah, ikuti semua yang diperintahkan oleh dokter ya nak ya Iya, iya Baiklah Semoga berhasil nak, sampai jumpa lagi Kita baru tutup Madu Madu Apa ini? Bunga suci dari pemujaan Ibu mertua yang memberikannya padaku Oh Kau harus memakai ini ya Semoga ini akan melindungi bayi kita Media selamat menikmati 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 iya ayo madu iya madu kau adalah tamu terhormat kami ayo silahkan selamat menikmati terima kasih raj, vicky datang raj, vicky datang halo pria selamat ya selamat raj terima kasih kenapa kakak ipar tidak datang? lusa ada selamatan anakku dia sibuk disana dan aku ingatkan kalian harus datang di pestaku ingat, kalau sampai kalian tidak hadir hatiku sangat sedih sekali selamat menikmati hai dari tadi ku perhatikan sepertinya aku pernah melihatmu dimana ya kau telah berubah tak ada orang yang menyangka kalau kau ini ternyata seorang pelajur siapa yang bilang padamu? antara aku dan raj tidak ada rahasia terima kasih atas kedatangannya sebagai seorang yang punya selera tinggi aku sangat menghargai barang simpanan raj aku bisa bayar berapa saja yang kau mau kalau urusanmu sudah selesai dengan raj tenanglah pada kau iya memang begitu baik bagus sekali permisi aku tinggal dulu kenapa kau meninggalkan pesta? aku tidak mau tinggal disini aku mau pulang kenapa? apa ada yang bilang sesuatu? kalian orang kaya semua sama saja mau melakukan apapun demi kepentingan diri sendiri pertama kau memberi aku kehormatan setinggil hangit lalu dalam sekejap kau banting aku ke bawah jika kau memang mau anak aku bisa saja melahirkan anakku ini di jalan untuk apa kau menjadikan aku layak di lingkunganmu jika kau bilang pada teman-temanmu bahwa aku ini adalah seorang pelajur aku tidak pernah merasa serendah ini aku tidak pernah merasa serendah ini ketika aku menjual diri dulu tidak seperti sekarang ajai mengatakan sesuatu padamu dengar Madhu, aku tidak bilang apa-apa pada siapapun waktu itu saat kau datang ke rapat Madhu Madhu, kau mau kemana? aku mau pulang dia bilang pada temannya bahwa aku aku sedang hamil dan aku bodoh tidak bisa berdansa dengar Madhu, aku dan Raj adalah sahabatmu rasanya tidak mungkin kalau kami melakukan sesuatu yang menyakitimu dan di hari yang bahagia ini kau pasti ingin berdansa kan? tidak, aku tidak mau berdansa Raj, jika orang menganggap itu adalah miliknya mungkin dia akan cepat tersinggung pria, aku belum mengatakan satu hal tentang Madhu aku tahu, aku sudah dengar semua kau melakukan yang terbaik dengan tidak memberitahu hal ini padaku mungkin saat itu jika kau mengatakannya aku tidak akan bisa menerima keadaan Madhu tapi sekarang aku bisa mengatakan tidak ada gadis sebaik Madhu yang bisa melahirkan anak kita benarkah? hai, sudah selesai mandinya? Raks tidak di rumah. Dia di kantor. Ya, aku tahu itu. Dan dia akan pulang terlambat. Pria juga tak di rumah. Dia ke tempat kakaknya. Karena itu aku datang ke sini. Sejak aku melihatmu di pesta, aku tak bisa menahan diriku. Karena itu begitu ada kesempatan, aku langsung datang ke sini, sayang. Aku sering bermain dengan para gadis. Tapi, ada yang lebih dari dirimu, yang tidak dipunyai oleh orang lain. Tolong Anda pergi dari sini. Aku mengerti. Kau masih di kontrak Raj, karena itu kau cemas padaku. Aku tidak punya masalah dengan dia. Dia adalah mitra usahaku. Karena itu dia tidak akan keberatan. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kita pergunakan waktu ini. Dasar penerita kurahan. Kau berani menamparku? Aku lari kemana kau. Aku lari kemana kau. Ayo bangun. Bangun. Aku akan rasakan sekarang. Mati. Tidak. 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 Raja, aku pikir Pikir apa? Kau mau memperkosanya? Kau ingin memperkosanya? Raja, dengarkan aku dulu Raja, Raja, apa yang kau lakukan? Raja, Raja, dengarkan aku Hanya karena wanita itu kau berani memukulku Kau melihat dia sebagai pelacu Aku tidak melihatnya seperti itu Aku tidak melihatnya seperti itu Raja Hanya karena dia, kau berani memukul temanmu sejak kecil Temanku sejak kecil Kalaupun kau adikku Kau akan tetap kuhajar Aku tidak pandang bulu Raja, hanya karena satu wanita Kau telah menyanyiakan 500 juta Jangankan 500 juta Harta seluruh dunia pun telah kukorbankan Kau tahu kenapa? Karena dia sangat bernilai bagiku Kau mengaku sebagai temanku, bukan? Kalau begitu Sekarang juga kau keluar dari sini Kalau tidak akan aku bunuh Ayo keluar Ayo Sini Jangan takut Ayo Jangan takut 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 Terima kasih telah menonton 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 Madu Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton